Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong melalui Panitia Tim Seleksi melakukan seleksi atlet dari masing-masing cabang olahraga. Hal tersebut guna menyiapkan atlet Tabalong mengikuti Pekan Olahraga Pelajar daerah Kalimantan Selatan 2020 pada 31 Maret sampai 4 April datang di Kota Bancamatyit. Pada Pekan Olahraga Pelajar daerah Kalimantan Selatan tahun ini mempertandingkan 8 cabor yakni bulu tangkis, poli indor, tenis lapangan, tenis meja, sepak takraw, sepak bola, bola basket, dan puncak sila. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dispora Tabalong, Tunggur Manalo menjelaskan seleksi POPDA ini merupakan upaya penjaringan atlet terbaik Tabalong sehingga diharapkan mampu mengharumkan nama Tabalong dan mendongkrak peringkat kelas men Kabupaten Tabalong di acang ini. Jadi pada dasarnya seleksi ini adalah untuk menjaring atlet-atlet kontensial dari 8 cabor-cabor yang bisa memberikan prestasi yang nantinya memberikan dampak untuk peningkatan kelas men khususnya Kabupaten Tabalong dalam POPDA yang akan dilaksanakan bulan marah dan bulan marah Tunggur Manalo menambahkan kegiatan ini merupakan salah satu upaya regenerasi atlet di Kabupaten Tabalong. Selain itu sebagai persiapan atlet Kabupaten Tabalong dalam menghadapi pekan olahraga provinsi tahun 2021 mendatang.